Nama saya Pranawita Karina dan brand saya adalah Libeloli. Nah, Libeloli ini adalah produk handmade yang saya buat sendiri menggunakan katun lokal yang ada di sekitar ini. Kenapa saya pilih katun lokal? Karena carbon footprint atau carbon yang digunakan untuk membuat satu produk mengenai itu lebih sedikit dibandingkan bahan yang impor. Jadi, apa itu carbon footprint itu adalah mengenai environmental issue. Jadi, sebenarnya saya lebih ke memperdayakan apa yang ada di lokal dan juga mengurangi emisi karbon yang ada di sekitar rumahnya. Sejak mungkin sekitar tiga tahun yang lalu, ketika saya melakukan student engineering di Joto, Jadi, Kyoto itu memiliki satu tempat yang menggunakan semuanya itu dari bahan lokal mereka yaitu linen Jepang. Jadi, mereka menggunakan linen Jepang untuk tas atau pot atau untuk kegiatan sehari-hari itu dari linen. Dan ketika itu, saya belum pernah, awalnya ini saya sendiri kain, jadi saya belum pernah ngejahit atau belum pernah melihat, membunakan atau melihat mesin jahit gitu. Itu base handmade banget dari spread of kain yang saya gunting, saya buat polanya, saya gunting sendiri, saya desain seperti apa gitu. Jadi, ketika saya kembali di sini, produk tersebut belum ada gitu. Orang lebih cenderung ke brand yang waktu itu kan ini lebih vintage floral ya. Jadi, waktu itu ada cat kitchen atau selainan yang lainnya itu, yang harganya nggak affordable buat orang-orang kelas menengah kebawah gitu kan. Nah, di sini saya melihat bagaimana caranya setiap orang tuh bisa dapat hal yang dia, apa mana ya, bahan ini untuk tanpa harus beli yang kaweknya itu gitu. Nah, di sini saya mulai melihat bahwa handmade itu belum terlalu diastresiasi oleh masyarakat yang Indonesia saat ini. Dan kemudian, saya memulai base internet. Awalnya itu, saya coba, saya pulang dari Jepang, uang tabungan beasiswa saya langsung saya puter buat beli mesin jahit, bahan, aksesoris tasnya gitu kan, kemudian saya di kepala saya tuh udah bayangan, oh, ini produk pertama saya, waktu itu saya pengen buat yang kayak envelope pouch gitu kan. Envelope pouch ini langsung kebayang, oh, pulang saya harus punya mesin jahit, beli bahannya, bikin envelope pouch gitu. Jadi, satu, tadinya nggak kepikiran tuh, cuman di pouch, ini hasil dari jalan-jalan ke Jepang gitu, kalau, eh, temen ternyata ada yang mau gitu, ini beli, oh, enggak, ini bikin sendiri gitu kan. Ternyata ada yang mau, dibikin, kemudian, langsung saya bikin satu account yang khusus untuk library, ternyata, apa, apa, man, ini, feedback-nya makin baik, makin bagus, permintaan makin banyak, pengunggulan saya itu adalah, ini bahannya washable, jadi kalau misalnya mau dicuci atau, apa namanya, kotor, kalau kita beli baru, ya, cuci aja gitu, dan kemudian, untuk milinya juga dia customable, dia custom, jadi bisa pilih sesuatu misalnya bentuknya, oh, saya mau misi satu set dong gitu misalnya, yang ini, apa namanya, pas, pot, sama sajada ya, gitu, maksudnya kan, dan itu kan jadi, apa ya, kayak custom yang, enggak semua orang punya gitu, yang pas, ada tas, ada pot, ada sajada ya, satu set, dimana lagi sih dapetnya gitu, bisa dapet dimana aja gitu, cuman, di libel loli, yang di libel loli ini, gitu, jadi, keunggulannya ya, pertama, unik, jadi precious dan precious, gitu loh, jadi, enggak ada yang bisa nyamain lah, yang lihat itu, batchnya tuh kayak apa, dan custom itu sesuai dengan, keinginan custom yang saya lihat di sini, itu peluang paling besarnya, handmade itu, kenapa ya, itu, karena keinginan konsumen itu, bisa diakomodir dengan baik di sini, jadi ada order, orang misalnya, enggak, saya mau tas kayak gini, tapi ada hasilnya ya, atau, atau, saya mau ngasih hadiah nih, orangnya begini, misalnya berdasarkan kepribadian orang, tuh aktif, dia suka bawa ini, suka bawa itu, apa, tapi dia enggak mau ribet gitu, yaudah, saya mulai dari, desain, desain, saya desain dulu, seperti apa, sesuai dengan, karakter yang saya pahami, dari konsumen saya, kemudian, ukurannya juga, dari desain ukuran, kemudian saya buat pola, dari buat pola itu, sebenarnya saya belanja bahan, nah, bahannya itu, kadang saya ada yang stock, ada yang made by order juga, gitu, jadi saya mau bahan yang, warnanya biru, ada apanya, gitu, dengan detail tertentu, saya belanja dulu, nah, saya belanja, bahannya itu, saya gunting berdasarkan pola, kemudian di jahit, tambahkan detail, asesoris, jadi, per tahun, omset, kotornya, semuanya, pendapatan saya, itu bisa dicapai, sekitar, generasi seribisa, generasi seribisa, dan, jenilah produksinya, ini saya lupa jelasin juga, ternyata, libeloli itu, sekarang udah, mulai ke souvenir, gitu, kenapa, omsetnya, gede-gede juga saya dapet dari sepenuhnya, gitu, itu penuh yang bener, gitu, gitu, produksi saya bisa, ee, sekitar 500-1000 tisus, berdasarkan ini, dengan, ee, apa namanya, ee, karyawan lima orang, internasional saya, ee, jualnya yang, batik, yang ada sinetri indonesianya, kalau yang, lokal, saya, ee, ke fintech ini, saya perlu mengembangkan, usaha saya lebih jauh lagi, gitu kan, dan, ee, sebenarnya jujur, saya, tertarik sama, itu yang, apa, hak kekayaan kelepulannya, dan, ee, apa ya, namanya, ee, lah, apa sih, sebenarnya saya tuh suka, ee, hasil karya kita tuh, benar-benar di, ee, apresiasi, dengan, mengakui hak kekayaan, harga ke-kelepulian kita, dan juga, ee, pengembangan ke depannya, saya, ingin menguat, gak cuman menjual produk, saya ingin menjual biasa, yaitu menjual coach diri, ee, workshop coach, jadi, saya belum mau punya, ee, workshop, mau punya pengembangan saya, jadi, semua orang tuh, yang dateng ke workshop lain, gak cuman melihat hasil, atau, fabric saya, tapi juga ikutnya, yang terima kasih, yang terima kasih, yang terima kasih, Terima kasih.